Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Di sini saya akan buat lagi teman-teman Untuk sebuah objek 3 dimensi Teman-teman ya Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Silahkan teman-teman masuk ke opsi video Di sini banyak sekali video-video tutorial Dan juga video-video tentang game Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali ya Untuk video-video yang ada di channel IT Autodidak Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Silahkan klik like, share, dan subscribe-nya Letakkan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi Kalau video baru dari channel ini Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman Oke teman-teman, langsung aja kita akan buat Sebuah objek 3 dimensi lagi ya teman-teman ya Silahkan teman-teman simak videonya Oke teman-teman, kita langsung buat aja ya Pertama kita akan buat batang kayunya Nah kita tidak menggunakan kubus Kita akan gunakan silinder Nah seperti ini Kemudian untuk vertisnya Kita ganti menjadi 8 Oke Ya Segini Kita perkecil ya Ini terlalu gede Kita kecilin aja teman-teman Nah segini aja Oke Terus untuk view-nya kita ganti Ke view Ini view samping ya Terus ini kita rotate ya Supaya posisinya tidak berdiri Tapi tidur ya Kita pencet tombol R pada keyboard Kemudian tombol X Nah Ketikan Angka 90 Mantap Terus kita naikkan ya Iya Sip Nah Kalau sudah Sekarang kita Perpanjang Batang kayu ini Silindernya Supaya nanti Bisa kita edit Jadi batang kayu ya Oke Untuk silindernya Ini ya Sudah kita panjangin Terus kita ganti ke Edit mode teman-teman ya Pencet aja tombol tab Atau pilih disini Nah ini edit mode Terus kita ganti ke Face select ya Ini Dengan Cara klik ini Atau bisa juga dengan keyboard Pencet angka 3 Oke Pilih Bagian yang akan kita hilangkan Nah ini bagian yang akan kita hilangkan Pencet X Kemudian klik pada face Oke Sudah seperti ini ya Ini bolong Batang kayu Tebal ya Jadi Ini Kita guna Kita Bikin batang kayu yang Kira-kira terlihat sudah Semi-semi lapuk Bukan batang kayu yang baru ditebang ya Jadi batang kayu yang semi lapuk Jadi bagian sininya ini bolong nih Oke Kalau sudah seperti ini Pencet A ya Nanti akan terseleksi semuanya Kemudian Pencet E Pada keyboard Kemudian klik kiri Pada mouse Kemudian teman-teman Tekan ALTS Teman-teman tarik nih Nah oke Ya Dilihat ya Bisa dipertebal Nah kita pertebal nih Bagian Kita ke bagian dalam aja nih Oke mantep Seberapa Kira-kira terserah teman-teman ya Nah oke Sekarang kita loop cut CTRL R Oke Scroll mouse nya teman-teman Nah loop cut nya nanti terserah teman-teman ya Tidak ada aturan bakunya Karena ini loop cut ini nanti kita gunakan untuk membuat variasi Supaya batang kayunya terlihat tidak beraturan Oke Kalau sudah seperti ini Ini akan saya buat disini agak berlubang ya Dua bagian lah ya Bagian sini dan bagian sebelah sini nanti kita buat berlubang Kita gunakan knife teman-teman Pisau ini ya Bisa klik di sebelah sini Atau teman-teman pakai tombol K pada keyboard Maka icon Mouse nya akan berubah menjadi Ini teman-teman Pisau Oke Kita panjangin sampai sebelah sini Nah Mantap Ini kita enter dulu Terus dalamnya juga kita Ini ya Kita bolongin ya Nah sebelah sini Kita lubangi Kita knife juga Kita bikin loop cut disini Pakai Pisau Oke Seperti ini Nah Enter Ya Ini sudah Dikira-kira aja ya teman-teman ya Kemudian kita ganti Fast select ya Pencet tombol Atau angka 3 pada keyboard Kita pilih ini Shift Jangan lupa di shift ya teman-teman ya Nah X Fast Oke Mantap Nah ini kan berlubang Kita sambungkan ini Supaya nutup Oke Kita Ganti Ke Edge select Atau pilih Atau tekan tombol Atau angka 2 pada keyboard Teman-teman Nah Oke Nah ya Pencet tombol F Mantap ya Terus Yang sebelah sini juga Jangan lupa di shift Pencet tombol F Nah oke Sudah menutup semuanya Yang sebelah sini juga ya Kembali lagi pakai knife ya Oke Sebelah sini juga teman-teman Kita loop cut lagi ya Oke teman-teman Penampakannya ya Untuk kayu yang Batang kayu yang rusak ini Sudah Mendingan ya Sudah agak terbentuk teman-teman Sekarang kita Bikin berantakan teman-teman ya Nah kita ganti ke ini Vertex select ya Atau pencet Angka 1 pada keyboard Oke Pencet tombol G ya Pilih Pencet tombol G Kalau sudah seperti ini Kita lubangi juga ya Bagian sini Tengah ya Seperti tadi Pakai knife Nah kita Bikin berlubang sedikit Sini ya Nah ini bagian dalam Juga sebenarnya Masih ada ini teman-teman ya Nah ini bisa digambar Dari sini teman-teman ya Dipotong loop cut Dari sebelah sini Oke Nah ini ya Sudah jadi Untuk Batang kayunya ini ya Sekarang kita Bikin yang sebelah sini Batang kayu kecil Yang disini Ranting kecil Diblok semuanya ya Kemudian kita Kopikan Shift D Oke Nah Kalau sudah seperti ini Dilihat Ini berhasil kita copy Terus kita pencet Tombol P Seperti biasa Untuk memisahkan Batang kayu ini Nah Batang kayu yang kedua ini ya Oke Batang kayu yang kedua ini Kita perkecil teman-teman ya Kita copy lagi Oke teman-teman Ini untuk batang kayunya Seperti ini ya Selanjutnya kita bikin kapaknya Teman-teman Oke Kita ganti viewnya Dari atas Kita gunakan plane Untuk membuat kapak Teman-teman Nah Kita sesuaikan aja Kira-kira Segini ya Oke Batang kayunya ini di Hide dulu Kalau sudah Kita ganti Object mode Ke edit mode Kemudian Ini Sudah di posisi Add select ya Add select Atau pencet tombol 2 Pada keyboard Nah kita Seleksi Bagian depan Atau bagian kanan ini Kita extrude Sesuai Tombol X Ya Pencet E Terus pencet X Nah Oke Supaya gak bergeser Dikunci di tombol X Kira-kira segini Nah Oke Kemudian Tombol S Teman-teman Untuk melebarkan Ini mata kapaknya disini Segini ya Oke Kalau sudah Kita Loop cut disini CTLRR Nah Kira-kira segini ya Oke Enter Enter Sudah jadi Loop cutnya Kita ganti Ke Vertex select Atau pencet tombol 1 Teman-teman Nah Oke Sekarang kita pilih Ini kanan-kiri Supaya seimbang ya Pencet Tombol G Kemudian X Nah Supaya Bisa kita Rubah Namun Tetap di tombol X Tetap di garis X Teman-teman ya Tidak lari-lari Ke Y atau Z Oke Nah ini kita Kita bikin Melengkung Sebelah sini ya Teman-teman ya Pencet lagi G X Oke Nah G X lagi Oke Seperti ini ya Kira-kira Selanjutnya kita bikin Loop cut lagi Catar LR Ya Disini Tombol S ya Teman-teman ya Nah Oke Terus CTRL B Nah Kita jadikan 2 Sekira-kira Seberapa Teman-teman Segini ya Oke Kita bikin Loop cut lagi Disini Ya Oke Kalau sudah Seperti ini Kita Perkecil lagi Sedikit Oke Ya Kalau sudah Seperti ini Kita bikin Loop cut lagi Disini ya Untuk Mata Kampaknya Teman-teman Oke Segini Ya Sip Mantul Oke Ini untuk penampakan Kapak kita Masih Sederhana Selanjutnya kita Bikin Agak Apa ini ya Rusak disini Kampaknya ya Kampak kita Agak sedikit rusak Kita Pakai Knife Teman-teman ya Seperti biasa Knife Sekarang kita Pilih di bagian ini Heart tag yang ini Kemudian teman-teman Pencet tombol V pada keyboard Nah ini bisa Ditarik teman-teman Sesuai keinginan Mau lebarnya Seberapa Rusaknya Silahkan Kalau sudah Kita Ganti Viewnya Viewnya kita Ganti Dari Samping ya Kita Control A Aja Kita Extrude Teman-teman ya Kita Extrude Nah Tarik ke atas Oke Seberapa Terserah Debalnya Teman-teman Bisa Mengira-ira Nah Kira-kira Segini Cukup ya Kalau sudah Ini kita Runcingkan bagian depan Ya Ganti ke Add select Nah Kita Block Disini Kita Block Pencet tombol S Kudian Z Set Nah Oke Kita Runcingkan Teman-teman Ya Nah Seperti ini Sudah Runcing ya Oke Selanjutnya Kita Akan Rapikan Teman-teman ya Pencet Tombol Shift Dan Alt Teman-teman ya Nah Ini Bentar Pencet Tombol Shift Alt Disini Ini Nah Oke Ya Supaya Nanti Ini Bisa Terseleksi Teman-teman Nah Oke Sip Bagus Kalau Sudah Penampakannya Kita Ganti Ke View Samping Ya Kemudian Pencet Tombol S Z Ya Nah Kita Luruskan Oke Sip Terus Yang Ini Juga Teman-teman Ya Oke Langsung Seperti ini Penampakannya Kira-kira Ya Oke Kalau Sudah Seperti ini Kita Bikin Loop Cut Lagi Teman-teman Disini Untuk Bikin Pegangan Kapak Ya Oke Nah Kita Gembungkan Ya Kira-kira Segini Ya Teman-teman Ya Kalau Sudah Seperti ini Kita Ganti Add Select Ya Teman-teman Ya Oke Ya Nah Kita Pilih Yang Yang Ini Oke Kita Pencet Tombol S Ya Kita Bikin Membulat Ya Teman-teman Ya Seperti ini Terus Kita Bikin Pegangannya Teman-teman Ganti Modenya Ke Add Select Fast Select Teman-teman Ya Penampakannya Kita Pakai Nomor Tiga Nomor Tujuh Dari Atas Kita Extrude Nah Kira-kira Seperti ini Ya Yang Sini Juga Kita Extrude Pencet Tombol E Oke Kalau Sudah Segini Pencet Tombol S Biar Mengecil Nah Oke Nah Oke Sekarang Kita Variasikan Ya Untuk Batang Atau Ininya Teman-teman Pegangan Kapaknya Ini Kita Aktifkan Ya Untuk Pencet Tombol O Ini Ya Kemudian Disini Kita Kita Ganti Dulu Ke Add Select Terus Kita Pilih Disini Nah Ya Pencet Tombol G Teman-teman Nah Ini Bisa Kita Atur Makin Lebar Lingkaran Yang Ada Di Sekitaran Daerah Yang Terpengaruh Makin Luas Teman-teman Ya Coba Nah Seperti Ini Ya Oke Nah Segini Terus Yang Ini Ya Nah Pencet G Lagi Kalau Sudah Seperti Ini Kita Bikin Pegangannya Teman-teman Kita Ganti Dulu Peselek Ya Pencet Shift Alt Sambil Klik Disini Nah Terseleksi Semuanya Teman-teman Ya Kalau Sudah Seperti Ini Kita Copy Ctrl D Terus Diseleksi Ya Ya Mantap Plan 001 Kita Nah Nah Ups Lebaran Jangan Terlebar Segini Aja Nah Mantap Ini Kita Panjangin Ya Sedikit Extrude Lagi Mantul Ya Kapak Kita Sudah Jadi Teman-teman Ya Oke Sudah Di Control J Berarti Antara Ini Penutup Ini Dengan Kapak Sudah Menyatu Teman-teman Pegangannya Dengan Kapak Sudah Menyatu Sudah Kita Control C Terus Kita Lihat Batang Kayunya Ya Oke Seperti Seperti Ini Sekarang Kita Bikin Lantainya Oke Teman-teman Kita Warnai Oke Teman-teman Ini Hasil Dari Kapak Dan Batang Kayu Yang Sudah Saya Tambahin Dengan Batu Dan Beberapa Rumput Dan Sudah Berhasil Saya Warnai Teman-teman Ini Hasilnya Seperti Ini Oke Teman-teman Silahkan Nanti Untuk Teman-teman Yang Ingin Mencoba Mengaplikasikan Atau Membuat Batang Kayunya Dan Kapak Silahkan Dikerasikan Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Klik Like Subscribe Serta Atakan Lonceng Supaya Bisa Mendapatkan Notifikasi Kalau Ada